Beragama itu biasa-biasa aja Nggak boleh kaku dalam beragama Biasa-biasa aja itu Ya, Islamnya seperti Islamnya Nabi Muhammad Nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dikurang-kurangin Itu biasa-biasa aja Betul, jamaah Loh, ini pikiran ini bener loh Beragama itu biasa-biasa aja Nggak boleh ekstrim, nggak boleh berlebihan, nggak boleh kaku Ya, inna hadad din yuser, kata Nabi Muhammad Agama ini mudah Cuma yang jadi masalah dia kan belum tahu Yang biasa-biasa aja kayak apa Dia beranggapan antum ekstrim Antum katakan, iya dek, betul Aku berlindung kepada Allah dari ekstrim, dari kaku dalam beragama Yuk kita belajar agama yang biasa-biasa aja Diajarin Karena tak kenal maka tak sayang, jamaah Kebanyakan orang itu karena nggak kenal Lihat antum berjenggot Aduh, aliran apa lagi Jenggot aliran apa lagi Nabi SAW berjenggot Nabi Musa berjenggot Nabi Harun berjenggot Nabi Isa berjenggot Nabi Ibrahim berjenggot Nggak ada masalah aja, mah Kalau artis berjenggot, keren Waduh, macu sekarang Tapi kalau suami berjenggot Aduh, kok kayak gini Maka ini yang perlu diluruskan Artinya pikiran istri itu benar Dan kita harus sampaikan Kepada seluruh umat manusia Beragama harus biasa-biasa aja Bagaimana yang dikatakan biasa-biasa aja Ya ikutin aturan Aturannya boleh kerjakan Tidak boleh, tinggalkan Dan Nabi kita Muhammad A.S. Membawa agama ini Subhanallah Rahmat Indah Dan bisa dipraktekan Kapan saja Namun Ada satu masa yang kata Nabi A.S. Bada'al Islam Ghariban Islam itu dimulai Dengan keanehan Jamaah Asing Dan Islam itu Akan kembali Asing Seperti bermulanya dulu Kenapa Terima kasih telah menonton